Pengobatan alternatif ibu Ida Dayak yang viral di TikTok sempat hadir di Cilodong, kota Depok, Jawa Barat, Senin kemarin. Namun masa yang membeludok membuat Ida Dayak mengaku tak sanggup melayani banyaknya pasien, sehingga ia membatalkan pelayanan pengobatan yang rencananya semula digelar selama dua hari. Masyarakat yang datang tampak tidak lagi dapat diatur, saling dorong hingga ada yang terinjak-injak. Sejumlah aparat TNI pun turun tangan menyelamatkan. Salah seorang warga Depok yang datang ke lokasi berniat mengantar suaminya untuk berobat kepada Ida Dayak, hanya bisa pasrah akibat acara dibatalkan. Sebelum dibatalkan, pengobatan alternatif bersama Ida Dayak ini akan diselenggarakan selama dua hari, yaitu pada 3 dan 4 April. Pengobatan Ida Dayak tengah viral di media sosial TikTok, karena mengklaim kemampuannya menyembuhkan beragam penyakit seperti stroke, salah urat, keseleo, serta tulang bengkok. Bahkan salah satu video viral menunjukkan Ida Dayak seolah membuat seorang pasien yang tadinya bisutuli, menjadi bisa kembali mendengar dan berbicara. Metode penyembuhan Ida Dayak terbilang sederhana. Ia hanya melakukan ritual menari dan diurut dengan dioleskan minyak berwarna merah. Saat mengobati pasiennya, ia kerap mengenakan pakaian adat dan aksesoris khas suku Dayak. Tim Liputan, CNN Indonesia